Shalom Let's see today's inspiration from Romans chapter 15 and verse 13 Inspirasi hari ini dari Roma 15 ayat 13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace In believing that you may abound in hope In the power of the Holy Spirit Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera Dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Disini Alkitab mengatakan Agar engkau dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan ingin kita dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera Alkitab mengatakan bersukacitalah dan sekali lagi ku katakan bersukacitalah And usually if you go to Israel people tell shalom, shalom means peace Di Israel juga di Indonesia orang selalu mengatakan shalom, shalom yang artinya damai Kata damai tidak berarti hanya damai antara orang bermusuhan atau apa tetapi kata damai mencakup artinya segala kelimpahan Karena misalkan orang kekurangan uang atau kehilangan uang Pasti tidak ada damai Atau kehilangan kesehatan, tidak ada kesehatan maka tidak ada damai Orang masalah dalam keluarga, dalam hubungan, pasti tidak ada damai Jadi dengan kata lain, semua hal itu Apabila sempurna disitulah damai yang sempurna pun ada Dan Tuhan lah yang bisa memberikan segala sukacita dan damai itu Tapi bagaimana cara memperolehnya Disini dikatakan Agar engkau berlimpah dalam pengharapan Tentu dengan kuasa dari roh kudus Di pertengian jenis lama apabila kita lihat Kita lihat tentang Simpson Saat ada singa dan beruang Dan ada orang-orang Filistin yang melawan dia Roh kudus langsung tercurah atasnya dan memperkuat Sehingga ia mampu merobek singa dan beruang Bahkan hanya dengan tulang hewan Simpson bisa membunuh ribuan orang Jadi kita lihat Roh kudus ada Maka ialah yang akan melakukan apapun yang kita perlukan Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam kekuatan roh kudus Tuhan Yesus mengatakan Aku akan pergi dan mengirimkan penghibur yang lain Yaitu roh kudus Itulah kita penting untuk menerima kuasa dari roh kudus Tapi bagaimana menerima kuasa kalau tidak percaya Jadi pertama harus percaya dulu akan roh kudus Dan minta kepada roh kudus Nantikan roh kudus untuk memenuhi kita dengan kuasanya Dan kemudian dengarkan dia Dan beroperasilah dalam kuasa roh kudus Maka apa yang terjadi Kita akan memperoleh semua sukacita dan damai sejahtera Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami berdoa saat ini Biarlah sepanjang bulan ini Bapak kami berdoa berkati mereka Dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu Karena melalui kuasa dari roh kudus Mereka bisa melakukan segala sesuatu Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Kiranya bulan Mei ini dipenuhi berkat Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.